Semangat pagi semuanya, perkenalkan aku dan Nisa dari Teknik Industri 2019 dan hari ini aku bakalan sharing tentang gimana sih caranya menghadapi permasalahan yang sering banget dijumpai di dunia kuliah Tapi sebelumnya, aku mau cerita sedikit tentang hal apa sih yang memotivasi aku buat jadi trainer di SMPE dan SSDK Jadi semuanya berawal dari kegemaran aku yang suka banget nih nonton video, terus juga baca buku, dan baca-baca artikel seputar pengembangan diri Tapi aku ngerasa ilmunya yang aku dapet itu gak akan punya impact yang maksimal nih temen-temen Kalau misalnya cuma berhenti di diri aku aja Makanya aku pengen banget sharing pengalaman dan ilmu yang aku punya ke TPB 2020 di SMPE dan SSDK nantinya Aku juga pengen jadi sosok mentor yang bisa ngobrol dan temenin temen-temen TPB selama menghadapi dunia perkuliahan di ITB ini Nah sekarang aku pengen nanya nih ke temen-temen Temen-temen pernah gak sih ngerasa stres sampai gak tau harus siapain? Dan parahnya lagi kadang kondisi stres ini bikin kita terhambat nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari Nah aku punya tips and trik nih gimana caranya menghadapi stres dan mengelola stres yang aku hadapi selama ini Yaitu dengan cara menggunakan 4A A yang pertama adalah avoid Avoid atau menghindar Menghindar dari hal-hal yang bisa bikin temen-temen stres Misalnya lingkungan yang terlalu banyak ngasih pressure ke temen-temen Atau misalnya hubungan yang toksik Itu semua harus temen-temen jauhin Tapi kalau gak bisa gak masalah Karena masih ada A yang kedua Yaitu adalah alter Alter Cobalah ubah Cobalah atur jadwal temen-temen dalam menghadapi aktivitas sehari-hari Jadi kalau misalnya temen-temen udah menghadapi beban kerja yang berat banget dalam satu waktu Coba jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat Terus juga untuk melakukan hal-hal yang temen-temen sukai Terus ada A yang ketiga Yaitu adapt Cobalah beradaptasi dengan situasi Cobalah temen-temen turunkan ekspektasi dan buka pandangan temen-temen lebar-lebar Coba liat segala situasi dari big picture-nya Dan khususnya buat temen-temen yang perfeksionis nih Coba turunin standar temen-temen Coba buat goal yang jauh lebih realistis Dan jangan lupa bahwa diri temen-temen udah cukup banget karena temen-temen adalah orang-orang yang baik Serta yang terakhir Kalau misalnya masih susah juga buat beradaptasi Masih ada A yang keempat nih temen-temen Yaitu accept atau menerima Temen-temen harus menerima hal-hal yang gak bisa diubah nih Kadang emang ada hal-hal yang susah banget atau bahkan gak bisa buat dikontrol Contohnya nilai ujian nikmaren yang mungkin kurang memuaskan Daripada temen-temen berlalu teralut Mending temen-temen coba terima Coba merelakan nilai temen-temen yang kemarin Dan arahkan waktu temen-temen untuk belajar lebih banyak Supaya ujian berikutnya nilainya bisa lebih baik Nah segitu aja tips dari aku temen-temen Semoga bisa bermanfaat Gak cuma di dunia perkuliahan pastinya Tapi dalam babak-babak kehidupan temen-temen yang lain Sampai jumpa dan semangat pagi Sampai jumpa dan semangat